Ditinggalkan Reino Barak, Syahrini jadi sering gepergok pakai baju palsu dan membahat. Biduk rumah tangga Syahrini dan Reino Barak selalu menarik untuk dikontrol. Berjalanan cinta Syahrini dengan Reino Barak telah menjadi sorotan publik sejak mereka berpacaran hingga akhirnya menikah. Ditambah lagi hubungan Syahrini dengan Reino Barak cukup menuai kontroversi yang menyeret model cantik Luna Maya. Diketahui Reino Barak merupakan mantan kekasih Luna Maya sebelum akhirnya memilih Syahrini untuk dipinang. Tak sedikit yang menyalahkan Syahrini sebagai duri dalam hubungan Reino Barak dengan Luna Maya. Hingga saat ini rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak diterpah isu kurang sedap bahwa sengi nasib hubungan mereka akan segera kandas. Isu retaknya hubungan Reino Barak dan Syahrini ini dikaitkan dengan karma dari Luna Maya. Kabar kandasnya cinta mereka seakan ditepi secara tidak langsung oleh Syahrini dan Reino Barak yang masih terus membagikan momen kebersamaan dan keromantisan di akun media sosial mereka masing-masing. Meski sering pamer kemesraan tapi bukan netizen namanya cinta tak mampu untuk menguliti kehidupan Syahrini dengan Reino Barak. Dari unggahan terakhir Syahrini yang pamer liburan bersama Reino Barak di Jepang menilai bahwa sang suami diduga sudah semakin meninggalkan istrinya. Spekulasi ini muncul dari gaya berpakaian Syahrini dahulu selalu tampak mewah dengan barang bermerek. Sedangkan saat ini Syahrini masih tampak cetar tapi barang yang dikenakan sudah memakai barang murahan, salah satunya celana yang dibawa 200 ribu rupiah. Selain itu, kut atau mantel yang digunakan Syahrini terlihat sudah lusuh, usang dengan warna yang pudar serta di kantongnya terlihat kerobekan bolong. Sederat komentar netizen ini terlihat dalam akun Instagram atchongliwillneverdai yang memang menampilkan perbandingan gaya berpenampilan Syahrini. Budai terus ajang ibul masih mesra dan bahagia padahal baju bolong-bolong cilamis 16 ribuan rupiah, joger 32 ribuan rupiah jadi bukti otetik tanpa dirimu tidak dipedulikan seluruh isi kayangan. Termasuk laki lu, tulis atchongliwillneverdai. Babak baru rumah tangga Syahrini dengan reino barat, cincin kawin sudah gak dipakai. Nama Syahrini mencuat sebagai penyanyi ketika dia berpasangan dengan musisian yang Hermansyah di single Jangan Memili Aku. Lagu ini menuai kesuksesan besar dengan menduluki posisi teratas tangga lagu beberapa acara musik. Tak berhenti sampai disitu, mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir dan Suasana di Kota Santri. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya beberapa bulan setelahnya Anang mengaransebankan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan Syahrini. Single ini terdapat di album kedua Syahrini yang ia kerap bersama pelangi Rikot dengan judul Semua Karena Cinta. Namun kerjasama antara Anang dan Syahrini tak berlangsung lama, selesai membawakan single Aku Tak Biasa, Syahrini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara kedua nya yang berakhir. Rini Fatimah Zailani di malengkap Syahrini, ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi, Indonesia. Dia merupakan putri dari pasangan dadang Zailani dan Watinur Hayati yang mana ayah Henda Syahrini merupakan seorang pengusaha tambang pasir. Syahrini juga mempunyai seorang kakak laki-laki Ritwan Zailani dan seorang adik perempuan Rani Aisyah Putri atau Aisyah Rani. Syahrini bersekolah di SD I Begek dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP III dan SMA II Sukabumi. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor dan mengambil jurusan hukum angkatan 2001. Syahrini terkenal dengan gaya busana mewah, sangat glamor, bahkan tertentu yang trik dan unik maupun sedikit norak. Karena busana yang ia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kelebihan Syahrini tidak memiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya. Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejadinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai merenggang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Pada 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan seorang pengusaha berdana Jepang Indonesia, Reino Barat. Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya. Keduanya kerap menjadi serota publik lantaran ke romansisannya. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barat kini diterpa isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung. Pasalnya meski sudah disembunyikan, ketekatan rumah tangga memang kerap terendus oleh para warganet. Kini pasangan Syahrini dan Reino Barat diterpa isu cerai yang menghemokkan warganet. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!